Pembahasan soal TVRI SMP Selasa 2 Juni 2020 Layang-layang dan trapezium, belajar dari rumah Program belajar dari rumah di TVRI hari ini untuk kelas SMP membahas tentang layang-layang dan trapezium Layang-layang dan trapezium adalah contoh bangun datar Supaya lebih paham, kita kerjakan latihan soal yang berhubungan dengan layang-layang dan trapezium yuk Sifat-sifat dari layang-layang Satu, mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang yaitu AD sama dengan CD dan AB sama dengan BC Dua, mempunyai sepasang sudut yang sama besar yaitu sudut A sama dengan sudut C Tiga, kedua diagonalnya saling tegak lurus yaitu AC tegak lurus dengan BD dan membagi salah satu diagonalnya menjadi dua sama panjang yaitu garis AO sama panjang dengan CO Empat, mempunyai satu simetri lipat dilipat dari diagonal yang terpanjang Lima, mempunyai dua simetri putar Sekarang kita kerjakan soal berikut dengan memperhatikan gambar layang-layang ini ya Sarif ingin membuat layang-layang seperti gambar dengan panjang AC sama dengan 16 cm dan BO dibanding OD sama dengan 5 banding 2 Ia menginginkan luas layang-layang adalah 168 cm persegi Berapa panjang benang yang dibutuhkan untuk membuat keliling layang-layang itu? Pertama, kita harus tahu rumus keliling dan luas layang-layang K sama dengan 2A ditambah 2B dengan A sama dengan sisi pendek dan B sama dengan sisi panjang L sama dengan dalam kurung D1 dikali D2 tutup kurung dibagi 2 Sarif ingin membuat layang-layang dengan luas 168 cm persegi Luas sama dengan di dalam kurung D1 dikali D2 tutup kurung dibagi 2 168 dikali 2 sama dengan 16 dikali D2 336 dibagi 16 sama dengan D2 21 sama dengan D2 Jadi, kita mengetahui bahwa D1 sama dengan 16 cm dan D2 sama dengan 21 cm Kemudian, kita mencari panjang keempat sisi layang-layang Sisi pendek adalah AC dan AD disebut A Sisi panjang adalah BC dan AB disebut B Kita mengetahui bahwa BD sama dengan 16 dan BO dibanding DO sama dengan 5 dibanding 2 Lalu, kita mencari panjang BO dan DO BO ditambah DO sama dengan 21 5Y ditambah 2Y sama dengan 21 7Y sama dengan 21 Y sama dengan 21 dibagi 3 Y sama dengan 3 Jadi, BO sama dengan 5Y sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15 Dan DO sama dengan 2Y sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 Sekarang, kita cari tahu panjang sisi AD dan AB dengan rumus Pitagoras AD sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat AD sama dengan akar 64 ditambah 36 AD sama dengan akar 100 AD sama dengan 10 AB sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat AB sama dengan akar 64 ditambah 225 AB sama dengan akar 289 AB sama dengan 17 Barulah kita bisa cari keliling layang-layangnya K sama dengan 2A ditambah 2B K sama dengan dalam kurung 2 dikali 10 tutup kurung ditambah dalam kurung 2 dikali 17 K sama dengan 20 K sama dengan 20 ditambah 34 K sama dengan 54 Jadi, panjang benang yang dibutuhkan untuk membuat keliling layang-layang itu adalah 54 cm Sekarang kita kerjakan soal berikut dengan memperhatikan gambar trapezium ini Sebuah taman berbentuk trapezium seperti pada gambar Taman tersebut dikelilingi jalan dengan panjang jalan AD sama dengan 15 m BC sama dengan 20 m dan CD sama dengan 18 m Jarak titik D ke E adalah 12 m Soal A Pengelola taman menanam pohon bunga tabe buya di sepanjang jalan AB dan diberi nama jalan pesona Berapa panjang jalan pesona itu? Pertama, untuk mencari jarak AB Kita harus mengetahui jarak AE dan BO terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Pitagoras AE sama dengan akar AD kuadrat dikurangi DE kuadrat AE sama dengan akar 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat AE sama dengan akar 225 dikurangi 144 AE sama dengan akar 81 AE sama dengan 9 BO sama dengan akar BC kuadrat dikurangi CO kuadrat BO sama dengan akar 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat BO sama dengan akar 200 kuadrat dikurangi 144 BO sama dengan akar 256 BO sama dengan 16 Kita juga mengetahui bahwa EO sama dengan DC sama dengan 18 Setelah itu barulah kita bisa mencari jarak AB AB sama dengan AE ditambah EO ditambah BO AB sama dengan 9 ditambah 18 ditambah 16 AB sama dengan 43 Jadi panjang jalan pesona adalah 43 meter Soal B Tahun lalu pengelola taman menyelenggarakan lomba lari mengelilingi taman sebanyak 5 kali Berapa meter jaraknya ditempuh para peserta lomba? Untuk mencari jarak yang ditempuh para peserta Kita harus mencari keliling taman itu K sama dengan AD ditambah DC ditambah CB ditambah AB K sama dengan 15 ditambah 18 ditambah 20 ditambah 43 K sama dengan 96 Jadi jika berlari mengelilingi taman sebanyak 5 kali Maka peserta menempuh jarak 5 dikali 96 Sama dengan 480 meter Soal C Berapa luas taman itu? Kita akan mencari luas taman itu dengan rumus L sama dengan 1 per 2 dikali Dalam kurung sisi atas ditambah sisi bawah Dikali tinggi L sama dengan 1 per 2 dikali Dalam kurung AB ditambah D dikali DE L sama dengan 1 per 2 dikali dalam kurung 43 ditambah 18 dikali 12 L sama dengan 1 per 2 dikali 61 dikali 12 L sama dengan 366 Jadi luas taman itu adalah 366 meter persegi Teman-teman jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!